Hari ini Gladi Bersih, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dilakukan di gedung DPR-MPRRI Senayan, Jakarta. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka ikut hadir dalam pelaksanaan Gladi Bersih ini. Gibran didampingi kandidat calon menteri Aminuddin Ma'ruf dan para pimpinan MPR hadir di gedung DPR-MPRRI untuk mengikuti rangkaian Gladi Bersih, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, di saat rangkaian Gladi Bersih berlangsung, Gibran banyak bertanya mengenai persiapan besok dan menikmati rangkaian acara yang akan digelar besok. Mas Gibran banyak menanyakan tentang persiapan besok kepada kami dan kami jelaskan, serta beliau menyatakan bahwa senang karena acaranya besok berjalan simpel, tidak bertele-tele dan berjalan dengan baik. Jadi perkiraan kami dan beliau berajar insya Allah akan berjalan sekitar 2 jam, jam 10 dan sampai dengan jam 12. Rangkaian acara pengucapan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden besok 20 Oktober 2024 akan berlangsung selama 2 jam, dari pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Nantinya setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan langsung menuju Istana Merdeka. Acara akan dilaksanakan jam 10, dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya, dibuka oleh Ketua MPR, lalu membacakan keputusan oleh Ketua KPU, lalu pengucapan sumpah janji dari Presiden, dilanjutkan pengucapan sumpah janji dari Wakil Presiden, lalu pendanda tanganan berita acara yang dilanjutkan oleh Ketua MPR untuk pidato pertama Presiden 2024-2029. Setidaknya ada 20 tamu negara, 1 utusan PBB dan 13 perwakilan khusus Kepala Negara akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden besok. Segala persiapan dan pengamanan juga telah dilakukan di gedung MPR-DPR dan Istana Negara. Tim Liputan KompasTV